Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin berbagi cara untuk menghubungkan laptop dengan perangkat atau amplifier yang ada bluetooth nya kenapa? karena biasanya kalau kita pakai kabel, menggunakan kabel ini agak ribet dan kalau misalnya jarak antara laptop nya ini dengan amplifier nya ini terlalu jauh, maka kadang-kadang kita tidak mempunyai kabel yang panjang, sehingga kalau dengan menggunakan bluetooth akan lebih praktis, nah cara yang pertama, coba kita nyalakan ini dulu, ini amplifier nya kita kecilkan kita on nah, begini, ditunggu nah ini dalam posisi bluetooth seperti ini ada tulisannya Bt, nah ini kalau kita menggunakan modul itu kan ada pada radio ada AUD, ada kita setting kita setting dalam posisi pilihan Bt atau bluetooth nah, kemudian kita sudah menyalakan laptop laptop, nah disini kita lihat di sebelah pojok kanan bawah, disitu ya ya perhatikan ya laptop nya wajib menggunakan ada fitur atau hardware nya bluetooth bisa menggunakan laptop dan juga bisa menggunakan PC yang terpenting ada koneksi bluetooth nah, langkah yang pertama kita lihat ada icon disini ada bluetooth nya kita klik seperti ini nah, kemudian ada muncul dialog box ini ada add bluetooth device sampai seterusnya nah, kita klik yang paling atas add a bluetooth device kita klik nah, akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini bluetooth nah kita lihat disini ada tanda plus nya nah, seperti ini akan muncul seperti ini saya ulangi ya ada tanda plus nya nah, kemudian kita pilih yang ada tulisannya bluetooth nah, perhatikan ketika kita menyalakan perangkat audio kita dengan mode bluetooth maka disini akan terbaca ada perangkat bluetooth nah, ini kebetulan merk nya adalah FireBT ya ini FireBT ini modul nya namanya ya beda perangkat beda tipe modul nya mungkin akan terbaca beda ya tinggal disesuaikan aja nah, kemudian kita arahkan kursor ke sini kemudian kita klik dua kali disini ada tulisan connecting nah, kalau ada sudah bunyi seperti itu maka itu tandanya sudah terkonek nah, setelah terkonek tinggal di klik down kemudian kemudian kita bisa melihat apa namanya atau mencari aplikasi musik atau audio di youtube atau sejenisnya yang ada di laptop kita dan langsung bisa kita play coba kita play coba kita play ini ya nah, ini langsung bisa play langsung bisa menggunakan bluetooth ini lagi ada lagi coba ini kenapa sih dijual apakah karena ini nah, ini ada klannya ya kita skip dulu kita coba lagu yang lain nah, ini misalnya ini seperti ini nah, ini untuk membuktikan bahwa ini tidak pakai apa namanya tidak pakai kabel ini saya angkat coba angkat nah, ini tidak sama sekali kabelnya biar tidak dikira huap ya nah, seperti ini nah, itu ya nah, mudah tinggal kalau misalnya masih belum paham tinggal diulang-ulang videonya dari awal dan yang terpenting yang pertama adalah syaratnya adalah laptop harus ada hardware bluetoothnya kemudian yang kedua harus diinstall software bluetoothnya sehingga bisa koning ya, kita lihat nah, ini ini memudahkan kalau ini jauh bisa gak usah pakai kabel kabel out dari speaker untuk dihubungkan ke perangkat amplifier audio kita ini musik yang lain nah, kalau ditanya bagaimana PC ya, PC bisa lihat ini ya kalau memang tidak ada perangkat bluetoothnya itu bisa membeli dongle bluetooth yang kecil yang ada USB-nya sehingga nanti disitu akan ada akan muncul perangkat bluetoothnya dan iconnya yang disebelah atau icon ya atau apa namanya disini ini akan muncul seperti ini nah, kalau tidak ada perangkat bluetoothnya maka otomatis tidak akan bisa connect dengan bluetooth perangkat bluetooth audio kita nah, itu ya kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau ada saran silakan apa namanya tanya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe subscribe rek fan tambah video ini tambah oke oke, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati